Pemirsa Imam TV yang budiman, senang berjumpa dengan Anda di channel update mencerahkan. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan persatuan guru seluruh Indonesia, PGSI Kabupaten Pati. Jajaran pengurus PGSI Pati sedang melaksanakan agenda seminar pengembangan pendidikan guru dengan tema pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Acara ini berlangsung di salah satu kedai di pusat kota Pati. Turut hadir narasumber dari Kes Bampol Kabupaten Pati, Bapak DRS Sugiyono MM, kemudian Ketua PGSI Pati, Bapak Soleh Hadi, MPDI, berikutnya sambutan dari Pembina PGSI Jawa Tengah, Bapak Muhsen, SAG, MSI. Dalam pemaparannya, Bapak Sugiyono menerangkan 23 program pemerintah terbaru Bapak Presiden Prabowo yang diantaranya akan memprioritaskan dunia pendidikan. Poin nomor enam harus menjadi perhatian guru di sekolah. Masih banyak anak-anak yang berangkat sekolah, tidak sarapan, tidak mampu beli pakaian seragam, dan lain-lain. Selanjutnya Ketua PGSI Pati, Bapak Soleh Hadi menyampaikan terima kasih kepada dinas terkait yang menjadi narasumber dan berharap ke depan ada kerjasama lagi. Bapak Haji Muhsen Adefe dari PGSI Provinsi Jawa Tengah mengemukakan realita kondisi guru swasta khususnya madrasah, di mana banyak guru swasta di Indonesia yang kurang kesejahteraannya. Pak Muzian Adefe, SAD, MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komitmen dari Pak Prabowo terkait dengan penguatan pendidikan sepertinya manusia menjadi bagian yang penting untuk menurutkan menurutku ini. Caranya saya kira harus memperhatikan bagaimana kondisi guru-gurunya, SDM guru-gurunya soal profesionalisme dan soal kesejahteraannya. Menteri Pendidikan baru, Pak siapa? Pak Muti. Itu seriur kami di Uwil Malisono, dari Pergus. Kita akan sampaikan dengan persoalan pendidikan, persoalan kesejahteraan guru, persoalan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Karena kunci pendidikan ada di tenaga pendidikannya ini. Kalau tenaga pendidikannya ini profesional, kemudian juga memiliki kesejahteraan yang bagus, tidak ada jeritan-jeritan guru yang katanya tadi bersalah 100 ribu, 200 ribu ya. Ini betul kalau guru IG, ini juga perangkat-perangkat semuanya, Pak. Sesuai-sesuai miskinnya sudah mendapatkan gratis, sehingga tinggal komitmen untuk berdiri anak-anaknya ini bersungguh-sungguh atau tidak. Tapi kalau swasta, boleh sesuai diri. Betul ya, Pak Karyanto ya. Nah, cari sesuai itu sampai jual seragam, Pak. Jual buku ke kampung-kampung gitu. Pak Zahri itu sampai jual pakaian bagaimana. Mendapatkan siswa-siswi di sekolahnya gitu ya. Ini perjualannya lahir batin. Ikhlas, beramal. Sebetulnya bio-bio ini nggak menuntut, gerakan tinggi nggak, Pak? Saya yakin nggak menuntut, betul ya? Karena ini hak, sekalian ini hak. Pak Dengan punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Kenapa? Karena ya kita selalu sampaikan, 20% negara-negara sekolahnya sangat tinggi. Masalahnya 20% itu kemana-mana nggak jelas. Sering saya sampaikan, yang tersebar di Kementerian Pendidikan hanya sekitar 30%. Yang di Kementerian Agama tidak lebih dari 15%. Sisanya, sisanya ini menyebar di seluruh penyelidikan yang disebut dengan fungsi kependidikan, tapi tidak punya komitmen soal pendidikan. Masuk di Polri, masuk di Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, macam-macam dan sebagainya. Tidak ada pertanggung jawabannya secara akademik untuk kepentingan, kemajuan, kepentingan, kepentingan. Ini salah. Makanya mindset ini harapannya ke depan diubah. Kalau nggak bisa 100%, mindset anggaran pendidikan harus untuk kepentingan pendidikan. Itu yang harus kita tetap berjuang. Jadi terima kasih Rp. Bapak-Bapak, Ibu-Bus, Ibu-Buru PGS Ipati, benar-benar singkat ini bisa memberikan terpawasan dan semangat bagi teman-teman PGS Ipati dan terus kita berjuang menawal pendidikan di KTP Ipati. Pekatan Pati Matersul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara yakni doa penutup dari pembina PGSI Pati, Bapak Kiai Haji Samwin Wage, MPDI Demikian laporan dari Imam TV, terupdate dan mencerahkan, salam